Spellkit is a framework for welding while application of all size, with a beautiful development experience and flexible file system routing. Unlike single-page application, Spellkit doesn't compromise SEO. Jadi ini server-side rendering ya maksudnya ya. But unlike traditional server-rendered apps, navigation... Loadingnya cepat lah intinya ya, karena nanti ada tekniknya namanya preload dan lain-lain. Terus juga yang saya suka dari Spellkit adalah ada adapternya. Kita bisa pakai ini menjadi server-side node, Node.js. Kita bisa deploy ke Varsal, Heroku, dan lain-lain. Kita juga bisa pakai adapter static jadi website kita menjadi static site generator. Cara mulainya adalah, hello word-nya adalah ini. npm init, spell addnext, nama aplikasinya. Oke, kita langsung aja ke npm init, spell next, masih beta. This is beta software, expect bugs and missing features. Jadi memang sudah diperingatkan ya. Oke, sekarang kita dihadapkan kedua pilihan template. Yang pertama ada demo app, yang kedua ada skeleton project. Kita coba yang demo app dulu kali ya. Pakai yang demo app biar kita pelajari dulu struktur folder dan filenya. Habis itu nanti kalau kita butuh bikin dari awal, kita bikin yang skeleton. Type script nggak dulu. Pakai lin, iya. Pakai criteria. Jangan semua. npm run dev. localhost 3000. Sudah jadi aplikasi kita. Ada tuduhnya, jadi yang tadi minta tuduh sudah ada. Ini counter. Ini about. Cepat ya. Tuduh. Install. Explore. Tuh. Oke. Ini scriptnya. Tandar ya. Dev, build, preview. Terus. Spell kitnya versi next. Dev dependensi. Spellnya versi 3.3.4. Typenya yes module. Dependensinya. Ini font. Font. Ini fontnya. Kiramono. Terus ada uid kayaknya buat tuduh ya. Ada cookies. Cuma ada tiga. Dia generate satu folder yang namanya spell kit. Ini adalah hasil dari. Yang kita. Ini. Yang kita lihat ini. Development mode. Dan juga nanti pada saat kita build. Mungkin dia ada di generated kali ya. Atau di folder build nanti. Ini. Sifatnya. Hidden. Jadi harusnya di githignore juga nggak ada. Bener nggak? Ya. Di ignore ya. Jadi nggak masuk ke repo. Kemudian ada. Node modules. Yang nggak perlu dibahas. Kemudian. Sebelum kita ke SRC. SRC ini tempat. Kode kita. Ya. Komponen-komponen spell. Static ini isinya image. JavaScript. CSS. Ya. Dan lain-lain. Yang sifatnya static file. Kemudian. Kita punya islinrc. Ada gitignore. Ada pretrrc. Ini konfigurasi semua. Jsconfig.json ini. Konfigurasi untuk. Editor biasanya. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan. Beberapa hal. Seperti compiler option. Terus nanti kita bisa. Import. Path dari library. Dengan menggunakan $lib. Nanti kita akan bahas ini. Lebih lanjut ya. Oke. JSON tadi yang kita lihat. Ini adalah. Standar. Aplikasi node. Terakhir yang nggak kalah penting adalah. Spell config. Di sini kita bisa. Konfigurasi. Spell kit kita. Nanti akan dirender ke. Dom yang mana. Dalam hal ini adalah. Div dengan id. Svelte. Di sini nanti kita akan definisikan. Adapter. Kalau kita mau deploy. Sekarang pertanyaannya adalah. Div dengan id. Svelte itu ada di mana? Jawabannya ada di src. Di sini. Nah selain kita bikin. Komponen-komponen Svelte. Yang ditandai dengan. File.svelte. Ya. Kita juga. Di sini ada. File.app.css. App.html. Ini buat. TypeScript. Ini hook. .js. Saya nggak tahu apa. Saya lihat saja. Ini kayaknya. Buat. Ini ya. Yang berhubungan dengan. To do. Kayaknya ya. Di app.html. Di sini ada. Dengan id.svelte. Udah. Di sini dia direndernya. Jadi kalau misalkan kita mau tambahin. Atau mau pakai template. Misalkan di sini kita pakai. Div dengan. Container. Misalkan. Di dalamnya. Kita taruh ini. Ya bisa saja. Gak ada masalah. Jadi diubahnya di sini. Terus. App.css itu. Ada di sini nggak? Nah. Yang menariknya adalah. App.css. Ini loadnya di mana? Di app.html nggak ada css kan? Adanya favicon doang. Di sini ada tiga halaman ya. Home. About. Sama. To do.s. To do.s. Itu dari mana? Home. About. To do.s itu. Jadi. Karena si svelte kit ini menggunakan. File base. Routing. Jadi routingnya itu. Kita bisa definisikan langsung di routes. Nah. Di sini. Ada. About. Dan index. Index ini apa? Index ini adalah halaman utama. Yang tadi. Yang home ini. Itu adalah halaman index. Index. Dan ketika kita bikin index.svelte secara otomatis. Kita akan dibuatkan satu halaman yaitu index. Kalau misalkan di sini kita ganti. Misalkan ya. Oh ini head ya? Jangan. Di sini ya. HTMLnya ya. Kita ganti. Apanya ya kita ganti ya? Ini gambar. Di sini ajalah. A3. Halo. Live chat. Nah. Dia akan nambahin. Halo live chat. Terus juga ada counter di sini. Nah. Counter ini. Adalah komponen. Komponennya dari mana? Ada di. Dollar.lip. Slash. Counter.svelte. Jadi kalau misalkan. Biasanya kan. Lip itu ada di. Ini ya. Berarti kita harus naik satu. Satu level ya. Jadi dari sini. Naik satu level. Ke. Rootnya. Kemudian kita. Jadi gini ya. Tulisan. Biasanya nulisnya gini ya. Gini kan. Cuman. Membuat kita. Jadi lebih mudah untuk. Navigasi antar folder. Kita bisa pakai. Prefix dollar. Tapi. Hanya. Lipnya aja yang bisa pakai dollar. Kalau misalkan ada satu folder lagi. Misalkan apa ya. Etc gitu ya. Etc. Folder etc. Kita nggak bisa pakai langsung dollar. Etc nggak bisa. Karena. Dollar.lip ini. Didefinisikan di. Js.config yang tadi kita lihat. Nah di sini. Ada dollar.lip. Dollar.lip itu kemana. Ke src.lip. Gitu. Jadi ini sebagai. Shortcut aja. Untuk memudahkan. Supaya nggak. Titik titik slash. Titik titik slash. Kemudian ada about. About ini yang di halaman kedua ya. About ini di halaman kedua. Ini dia. About this app. Yang ini. Kita tambahin sesuatu. 1. Dan ketika kita bikin above. Maka dia akan bikin satu halaman khusus. Dan kalau kita bikin satu halaman lagi. Atau satu komponen lagi di sini. Misalkan. Contact.svelte. Kita bikin lah di sini kan. H1. Contact us. Nah secara otomatis. Kita sudah punya halaman contact di sini. Ya kan. Walaupun. Belum ada menunya. Ya kita bisa tambahin menunya. Menunya ada di mana. Harusnya ada di. Layout. Layout ini. Sebuah template ya. Jadi. Dia menggunakan slot. Slot ini kayak. Children. Kalau di react. Jadi. Apapun yang kita. Komponen yang ada. Yang kita load ke dalam slot ini. Dia akan tampilkan. Apa adanya semuanya. Jadi. Misalkan di about ini. Nah. Ketika kita. Komponen yang ada. Yang kita load ke dalam slot ini. Menggunakan. Underscore. Underscore layout. Maka. Layout. Semua. Yang ada di sini. Memakai. Template layout ini. Kita bisa definisikan juga. Misalkan layoutnya. Kita mau kasih. Layout admin gitu. Bisa. Tapi harus dengan konfigurasi. Defaultnya langsung. Underscore. Underscore layout. Dia akan menjadi layout. Untuk seluruh. Routes kita. Makanya tadi kontaknya. Alaman kontaknya. Ini langsung jadi bagus kan. Karena. Dia pakai layout yang tadi. Jadi. Ketika di about. Atau di contact. Ada h1. Contact us. Maka dia akan dibungkus ke dalam. Main. Kemudian baru. H1. Contact us. Kalau kita lihat di. Inspect element. Contact us nya h1. Dan ada main. Main ini dari layout. Tadi pertanyaannya. App.css itu dipakai dimana. Dipakainya di. Layout. Dan dia juga menggunakan header. Nah. Selain file base seperti ini. Kalau contact. Kita juga bisa bikin. Folder. Seperti to do. Jadi satu folder ini. Akan menjadi sebuah. Halaman. Kalau kita lihat. To do. Disini ada. Index.file. Yang akan menjadi. Localhost 3000. Slash. To do. Slash. Index.html. Dan index.html. Itu kan default kan. Jadi bisa nggak ada gitu kan. Jadi kalau misalkan. Kita mau. Contact nya itu. Berupa folder. Itu juga bisa. Jadi misalkan. Ini kita hapus ya. Kemudian. Disini kita bikin. Folder baru. New directory. New directory. Namanya. Contact. Di dalam contact. Berarti harus ada satu. File. Yang namanya adalah. Index.file. Dan. Disini. Saya bisa kasih. Yang sama. Contact.as. Dan ketika kita. Contact. Hasilnya juga sama. Walaupun secara strukturnya beda. Ada. Kita akan lihat lebih detail. Tentang. Si. Eh. Tudus ini. Tudus ini. Index nya adalah. Yang tadi kita lihat. Ya. Eh. Disini. Ada. HTML nya. Mana ada HTML nya. Ini HTML nya. Oh. Panjang sekali. Tudu. Kemudian ada form. Eh. Ada input nya. Dan lain-lain. Kemudian ada file. Javascript nya. Bukan file. Script. Javascript nya. Script nya pun ada dua. Ada yang modul. Konteks modul. Dan juga. Yang script biasa. Bedanya apa. Itu nanti. Akan kita bahas mungkin nanti ya. Datanya. Disimpan dimana. Datanya disimpan di. Sini. Index.json.js. Udah json. Js. Bukan file json. Jadinya. Kalau teman-teman. Perhatikan ya. Disini adalah. File.js kan. Yang akan. Dijenerate oleh. Sveltekit. Menjadi. Tudus.json. Yang. Dinamis. Sifatnya. Dinamis. Dalam artian. Ini javascript ya. Javascript. Dan. Ini akan menjadi. File.tudus. Seolah-olah. Static. Jadi kalau kita lihat disini. Tudus.json. Karena dia index. Dia langsung secara otomatis menjadi. Kayak tadi ya. Slash.tudus. Terus. Nah. Ini adalah. Data yang. Kita lihat tadi. Ada empat install. Entah kenapa bisa jadi empat. Saya mencet empat kali tadi ya. Ke enter empat kali. Makanya dia jadi empat. Jadi yang. Kita lihat tadi. Yang disini. Itu dia akan menjadi. Sebuah file json yang isinya ada empat. Isi empat itu dari mana? Dari API. Dari sini. Dari API ini. Oh. Dicek. Datanya ada empat. Maka ditampilkan. Ini kan ada proses. Get ya. Ini get ya. Kalau. Ketika kita post. Ketika kita. Submit. To do yang baru. Maka dia akan. Mengirimkan data. Ke API. Dan akan return response nya juga. Tanda. Kurung siku. Ini kurung apa ya? Kurung kotak ya. Kurung siku ya. Kurung siku.uid.json.js. Kurung siku itu apa? Kurung siku itu. Bisa dibilang kayak. Placeholder. Atau. Hmm. Variable ya. Parameter. Satisnya dinamis juga. Hampir sama seperti. Index.json yang isinya. Dinamis. Yang akan menjadi. File json yang static. Di apa? Digenerate. Static site generator juga. Nah. UID ini. Dia akan sifatnya dinamis. Jadi kalau kita lihat di sini. Ini kita punya UID. Ini ada UID. Nah. Kita bisa akses. Detail dari masing-masing ini. Dengan menggunakan. Yang tadi ini. UID.json. UID.json. Jadi UIDnya adalah yang ini nih. Ini. Kita bisa akses ini. Patch sama buat delete. Akan dipanggil. Tapi nggak bisa pakai. Ini. Nggak bisa pakai browser. Ya tadi benar. Tadi benar. Caranya. Caranya begini benar ya. Caranya begini benar. Cuma. Karena. Metodnya. Harus patch. Dan juga delete. Itu hanya bisa dilakukan dengan. HTTP client. Nah. Ketika. Saya mau update ini. Ini kan patch ya. Atau update ya. Nah. Dia akan mengakses ke. UID. Eh. To do. Slash. UID.json. Dot json ini. Saya mau dilihat yang terakhir. Tuh. Dia akan ke sini. Tudus. Bla bla bla. Contoh lainnya mungkin ya. Kalau bikin blog. Kalau di klik kan. Dia ada ke detail. Halaman detail. Halaman detailnya itu kan. Slash. Misalkan. Tentang. Svelte kit gitu. Tutorial. Svelte kit. Diklik. Dia akan ke detail. Nah. Detailnya ini. Bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi. Kurung siku. Detail. Jadi. Tadi yang spesial. Spesial dari Svelte kit. Adalah. Kemudian. Kurung siku. UID.something. Boleh.json. Boleh.json. Boleh.js. Juga ada. Index.json.js. Ini kalau misalkan. Kita mau punya logic. Di satu file yang. Nantinya akan menjadi static. Seperti json ini. Ya. Dia ngambil data. Dari. Dari API. Kemudian di. Masukin ke sini. Dari API. Dari API. Dari API. Dari API. Dari API.